Oke berjumpa lagi di channel Aplikate Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat sebuah model 3D Modelnya kurang lebih seperti ini Nah disini kita langsung saja buat sebuah model Klik new kemudian pilih part dan klik ok Nah selanjutnya disini saya akan menggunakan metode disini Swap ya Pertama berarti saya harus buat dulu sebuah sketch dari pandangan atas kurang lebihnya seperti ini Oke saya akan buat sebuah swipe Oke seperti ini Nah dengan tingginya disini Berapa 92 ya Disini kita input 92 Kemudian yang panjang sininya juga sama 92 Nah dengan radius disini Saya input Radiusnya saya cek dulu radiusnya oke 45 ya 45 mm Kalau sudah klik ok Nah kita langsung saja ke fitur Swap nanti ya Ini fitur swap ini Dengan pilihan circular profile dengan diameternya yaitu Kalau saya lihat dari pandangan sini yaitu 40 Oke saya input disini 40 mm Kalau sudah klik ok Nah selanjutnya saya akan membuat bagian yang nonjolnya ini Berarti saya menggunakan tadi top line juga sama Kemudian saya coba pandangannya hidden lines visible Saya convert entities dari yang ini Oke Dan saya gunakan kompet entitiesnya dari intersection group Disini saya pilih dari yang top line Maaf ini Permukaan ini Kalau sudah Face nya permukaan tersebut Kalau sudah klik ok Nah Kurang lebih hasilnya seperti ini Saya langsung ke fitur extrude disini Dengan tingginya disini Kita lihat tingginya 30 ya Oke 30 disini Nah kalau sudah klik ok Nah sekarang saya harus membuat ini menjadi sebuah shell Atau bagian dalamnya itu dagingnya dibuang Kita langsung saja disini pilih shell Nah disini kita input 3 Nah disini 3 Ada 3 permukaan kalau sudah klik ok Oke inilah kurang lebih hasilnya seperti ini Saya sekarang harus membuat bagian yang ininya Berarti kita lihat yang detail view yang B ini Kita buat sketch dari permukaan ini Oke kita buat sebuah garis dulu Simple dulu seperti ini ya Kemudian trip point arcus Seperti ini Oke kemudian saya buat disini diameternya 5 Dan jaraknya Dari lingkaran dalam Itu saya bisa tekan shift seperti ini Itu 3 Nah dan ini 5 Ini saya buat jadi contraction geometry Karena ini dia harus tanggen dengan bagian yang ini Nah seperti ini Oke Kemudian buat kembali untuk bagian yang ini Sama Oke saya buat bagian yang ini Nah oke saya buat kembali ini 5 Pilihannya ke construction geometry ya Karena saya lubangnya nantikan detailnya buat yang ini Oke selanjutnya dari yang ini ke yang ini dia 3 juga Nah ini saya buat tangent dengan yang ini Nah oke Kalau sudah kita pilih extrude Pilihannya extrude nya itu ke bawah Arahnya pilihannya disini Up to next Nah sampai permukaan ini Oke Kita lihat ya kurang lebih hasilnya seperti ini Nah selanjutnya saya harus membuat lubang Oke saya akan buat lubang menggunakan hole wizard disini Oke saya buat dengan tipe yang ini hole ini Oke Kemudian Untuk diameternya disini 5 ya Kita Untuk diameternya pilih yang 5 Milih Kemudian pilihannya disini Blind Oke ini saya custom Oke mungkin disini Sebentar Oke Strike Klik custom Oke Pilihannya ini Garaknya yaitu 12 ya Kedalamannya Dan kondisinya 12 Kemudian disini Near contrasting nya Ininya Oke ininya gak pake Oke gak pake ini Contraging Contraging Kalau sudah kita langsung ke tab position disini Saya pilih permukaan yang ini Oke Kemudian Dengan bagian yang ini juga Nah Oke Saya coba section dulu ya Untuk memastikannya Apakah udah benar Oke Oke Inilah kurang lebih modelnya Kalau ininya ingin dirubah ya Bagian kemiringnya kita bisa mengaturnya dari Nah South sizing ininya Nah Dia main Ininya yaitu 100 tadi Nah Oke Untuk ininya 5 Udah Oke Ini 12 Kalau sudah klik oke Nah kurang lebih ini hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk Untuk Membuatan lubangnya Dan modelnya Hasil lahir seperti ini Jadi barusan Kita belajar bagaimana Membuat sebuah model Dengan Swap Kemudian Dengan shell Dan yang terakhir kita Membuat sebuah lubang Dengan Hall widget Yang mana kita bisa meng-customnya Sesuai Standar yang ada Baik dari ANSI Atau yang lainnya Disini ada banyak ya Daya ISO juga ada Kemudian kita bisa meng-custom juga Untuk bentukannya Apa namanya Lubangnya seperti apa Contohnya seperti yang ini Oke Mungkin itu saja di episode kali ini Terima kasih Sampai jumpa kembali di episode yang lainnya